Kita beralih ke informasi lainnya, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat meminta agar jalur mudik selatan kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung ditambah rambu-rambu serta penerangan jalan. Hal tersebut agar tidak membahayakan bagi para pengguna jalan. Dalam sidak di jalur mudik selatan kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Sabtu Petang, Tim pemeriksa dari Direkturat Jenderal Perhubungan Angkutan Darat menemukan masih banyak jalan rusak dan bergelombang di jalur mudik nasional yang belum diperbaiki. Di jalur lingkar Cekaledong, Tim pun menemukan rambu-rambu penunjuk jalan yang kurang serta minimnya penerangan jalan. Kurangnya koordinasi menjadi penyebab jalur mudik selatan Nagrek, minim penerangan dan rambu jalan. Karena memang diperlukan sama masyarakat, rambu-rambu yang kurang ya sudah kita pasang. Memang di jalan nasional memang tanggung jawab kita. Hanya mungkin selama ini tidak terinformasikan sehingga ya jadi bolong. Harusnya tempat-tempat mana lagi yang memang masih bolong, yang tanggung jawabnya nasional, kasih tau ke kita. Kita pasti pasang. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serta kemacetan, pihak kepolisian Resot Bandung akan menempatkan personilnya di titik-titik rawan kecelakaan. Untuk penerangan di wilayah Kabupaten Bandung sendiri memang cukup kurang, namun kita antisipasi untuk menempatkan personil untuk melakukan pengaturan sehingga tidak terjadi kemacetan ataupun kecelakaan. Menjelang arus mudik dan arus balik lebaran 2016, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat meminta semua instansi terkait berkoordinasi dengan baik agar masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman berjalan lancar. Adi Rianto melaporkan untuk NET.